Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2 Tema 5, Pengalamanku Tema 1, Pengalamanku di rumah, Pembelajaran ke 1 Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu Liburan semester 1 telah usai Saat liburan, Beni asik membantu di rumah Beni membantu ibu, ayah, dan kakak Beni membantu ibu memajang jam dinding Beni membantu ayah memperbaiki motor Dan Beni membantu kakak membersihkan kamar Wah, baik sekali ya, Beni Nah, perhatikan kegiatan Beni berikut ini Apa yang dilakukan Beni? Lalu, pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Jam dinding di rumah Beni mati Ibu minta tolong Beni untuk mengganti baterainya Jam dinding terjatuh saat dijangkau Beni minta maaf kepada ibunya Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini ya Yang pertama, apa yang terjadi dengan jam dinding Yang terjadi dengan jam dinding yaitu Jarum jamnya berhenti bergerak Atau jam dinding Beni mati Lalu, siapa yang mengambil jam dinding? Yang mengambil jam dinding yaitu Beni Selanjutnya, mengapa jam dinding jatuh? Karena saat menjangkau jam dinding Beni kurang hati-hati Selanjutnya, bagaimana cara mengambil jam dinding? Cara mengambil jam dinding yaitu Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa Lalu, Beni telah menjatuhkan jam dinding Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Yang dilakukan Beni yaitu meminta maaf Nah, sobat pintar, gambar berikut menunjukkan sikap santun Sikap Beni santun kepada ibunya Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya ya Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf Coba lakukan bersama dengan teman sebangkumu ya Percakapan antara Beni dengan ibu berikut ini Maafkan Beni ya, Bu Beni sudah menjatuhkan jam dinding Jam dinding di rumah menjadi rusak Ujar Beni Ya nak, tidak apa-apa Ibu sangat berterima kasih Karena kamu sudah menolong ibu Lain kali hati-hati ya Kamu tidak perlu tergesa-gesa Kata ibu Nah, sekarang coba kalian amatilah gambar berikut ini ya Beni teringat tugas dari gurunya Tugasnya mengukur panjang benda Benda yang ada di dalam rumah Beni ingin mengukur panjang jam dinding Berapakah panjang jam dinding ini? Coba kalian sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya ya Alat yang digunakan adalah penggaris Penggaris disebut juga mister Nah, pernahkah kamu menggunakan penggaris? Coba kalian sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris Kemudian sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris Nah, sobat pintar perhatikan percakapan antara Beni dan ibu berikut ini Beni bertanya kepada ibu Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya Lalu ibu pun menjawab Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter Sentimeter disingkat CM Bagaimana cara menggunakannya, bu? Tanya Beni kepada ibu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut Ukur benda dimulai dari angka 0 Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda Nah, sobat pintar kamu sudah mengetahui cara mengukur benda Sekarang ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu ya Gunakan penggaris untuk mengukurnya Tuliskan nama benda dan juga panjang benda tersebut Setelah kalian mengukurnya ya Tuliskan pada tabel seperti berikut ini Sekarang kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu Perhatikan gambar berikut ya Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris Berikan tanda centang pada gambar berikut ini Di sini ada beberapa gambar yang harus kalian ukur Pilih ya benda manakah yang bisa diukur dengan penggaris Ada kotak tisu, ada pintu, meja, tangga, figura foto, dan juga akuarium ikan Nah, kalian bisa berikan tanda centang pada gambar yang dimaksud Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh